Halo teman-teman sekalian, disini saya ingin memberitahu teman-teman bahwa beberapa hari yang lalu Channel IDP menerima surat dari Google AdSense Jadi saya sangat merasa senang sekali Ini adalah hasil kerja saya ya, selama lebih kurang satu tahun Saya mulai membuka IDP Channel pada tahun 2019, bulan 9 ya, atau akhir bulan 8 Jadi disini saya ingin membagi sedikit tips ya, bagaimana saya membangun channel saya mulai dari awal Pertama itu saya menemukan terlebih dahulu apa minat dan bakat saya Itu yang paling penting teman-teman ya, karena nantinya kita akan membuat video-video sejenis Oke, jadi itu pun tetap saya kembangkan lagi, tetap saya perdalam, pelajari lagi Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain Oke teman-teman, jadi nanti proses selanjutnya Ini ada masih beberapa proses verifikasi yang harus dilanjutkan Oke, jadi itu dia pertama tadi menemukan apa minat kita, apa bakat kita Ya, bisa beberapa bakat, tetapi intinya kita harus suka ya, kita harus berminat dengan hal tersebut Dan kita harus tetap mengembangkan Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah Teman-teman harus memulai ya, karena banyak orang hanya mempunyai keinginan tapi tidak melaksanakan Ya, itu yang selanjutnya Yang kedua harus tekun ya, dan harus konsisten Oke, jadi disini contohnya ya, kita merencanakan atau kita bertekad untuk bisa membuat satu konten video Pokoknya setiap minggu satu, ya akan lebih bagus lagi dua kali sehari atau tiga kali sehari Oke, yang selanjutnya adalah membuat video, kita harus apa adanya, tetapi kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk video tersebut Yang pertama itu adalah mengenai isi Apakah isi video kita bisa bermanfaat bagi orang lain Oke, selanjutnya teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan adalah menjalin komunikasi ya dengan penonton channel kita Ya, kita sapa jika mereka memberikan komentar harus sesekat mungkin kita balas Ya, atau kita juga bisa memberi apa gitu Pancingan ya, pancingan mungkin tanda-tanda kutip Agar mereka bisa berkomentar, bisa memberikan masukan mengenai isi video kita Oke, yang selanjutnya adalah ya Kita harus tetap mengembangkan ya Kita jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri Itu juga akan berkembang sendiri dengan berjalannya waktu itu Teman-teman nanti bisa menemukan ide-ide baru ya Jadi teruslah tetap kreatif Oke, yang selanjutnya teman-teman sekalian Setelah nanti teman-teman mendapat surat dari Google Adsense dan melalui proses selanjutnya Dan sudah bisa menghasilkan penghasilan Ya, bukan itu saja nanti yang bisa menjadi penghasilan atau menjadi income bagi teman-teman Tetapi dengan kita membuka sebuah channel di Youtube Ya, itu akan menjadi networking ya Bisa kita istilahkan networking atau kita menjadi banyak kenalan dari berbagai tipe orang ya Dan itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk kita lebih maju ke depannya Ya, saya sendiri Saya kebetulan di bulan keempat kelima Saya menemukan satu momen yang sangat pas Yaitu ketika ada penerimaan pegawai negeri sipil Ya, jadi disitu yang bisa saya ambil adalah untuk calon-calon guru bahasa Inggris Ya, saya memberikan konten-konten video yang bermanfaat bagi mereka Dan melalui IDP channel Ya, ada banyak yang saya bantu bisa lulus di seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Oke, jadi saya juga membangun dan menjalin komunikasi dengan mereka Saya membuatkan grup WhatsApp untuk mereka Dan juga di Facebook ada juga yang saya jalin komunikasi Dan ya, setelah mereka lulus Mereka sangat mengapresiasi ya video-video di channel IDP Oke, teman-teman sekalian Jadi, itu dia Saya ulangi satu kali lagi Temukan nis Anda Temukan minat Anda Bakat Anda Dan ambil keputusan Jangan khawatir ya Saya juga di video-video awal di channel IDP Kalau saya lihat kembali Ya, itu jauh dari sempurna Karena tidak ada orang yang sempurna Tetapi dengan berjalannya waktu Dengan bertambahnya jam tayang kita Maksudnya jam terbang kita Itu akan semakin terbiasa Dan kita menjadi menikmati Ya, jadi menikmati Jadi, ada satu Nasihat dari orang-orang yang terkenal Mengatakan bahwa Ketika kita menghadapi satu Ketakutan atau kekhawatiran Kita tidak boleh menghindar Ya, karena itu akan Menimbulkan rasa takut pada diri kita Jadi, ketika ada sesuatu yang kita khawatirkan Itu harus kita hadapi Harus kita hadapi Maka, kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu Dan kekhawatiran itu menjadi Hilang dari kita Jadi, kita bisa mengontrol diri kita Mengontrol emosi kita Jadi, kita tidak perlu khawatir Untuk mulai membuka channel Oke, terima kasih banyak Untuk dukungan teman-teman sekalian Kepada channel IDP Satu kali lagi Semoga isi-isi Atau materi video yang saya buat Bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Terutama mengenai Perkembangan bahasa Inggris Thank you very much for watching See you next time